Saya membayangkan ya, kalau orang selucu Narji jadi norak kayak gini, ini kan luar biasa hasil cuci otaknya. Kali ini gue pengen ngomong soal komedian Narji. Kenal dong komedian Narji yang banyak tampil di TV. Sekarang dia ikutin temen-temennya, komedian yang masuk politik. Sebetulnya gak ubah profesi sama jadi komedian, baik komedian asli di TV maupun di komedian politik. Narji juga memperlakukan politik sebagai panggung komedi. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, dia pengen masuk Partai Demokrat. Andi Arief udah tepuk tangan buat komedian cerdas ini, kata Andi Arief. Nyatanya Andi Arief kena prank. Narji ogah masuk Demokrat. Mungkin karena ketua partainya AHY. Saya gak tahu pertimbangannya. Tapi kemudian dia milih masuk PKS. Saya gak tahu juga pertimbangannya apakah masuk partai sekaligus mau masuk surga. Karena PKS jualannya selalu agama. Nah ini yang menarik. Waktu jadi komedian, Narji pernah mendukung Jenderal Dudung Abdurrahman. Dulu Pak Dudung masih jadi pangdam di DKI. Dan waktu itu FPI lagi garang-garangnya bikin onar, ngerusak suasana batin masyarakat. Rijik pulang, selalu bikin teriak-teriak, masa berkumpul. Pokoknya bikin kacau terus. Baliho-balihonya berjajar sama Pak Dudung. Karena dia sebagai pangdam, semua Baliho-rijik itu diturunin. Ada sisa Baliho, orang-orang FPI menangis terseduh-seduh. Dan mereka hormat pada Baliho. Menyembah Baliho-rijik. Diturunin semua sama Pak Dudung. Dan waktu itu, sebagai komedian, Narji mengapresiasi kerja Pak Dudung. Karena keonaran akan diberesin oleh TNI. Baliho-balihonya berjik yang bikin sepet mata itu diberesin. Sebagai komedian dan belum masuk ke politik, Narji bergerak berdasarkan nuraninya. Dia kirim karangan bunga kepada Pak Dudung mengucapkan terima kasih. Karena Pak Dudung saat itu sebagai pangdam sudah memberesi Baliho-balihonya FPI sebagai organisasi terlarang. Jadi, waktu sebagai komedian, Narji juga menunjukkan dirinya sebagai manusia normal. Nah, baru kemudian dia masuk, dia masuk PKS. Ketika masuk PKS, Narji mulai menunjukkan gejala-gejala tidak normal. Buru-buru dia bilang, saya minta maaf karena pernah mendukung Pak Dudung, pangdam, menurunkan Baliho-balihonya Rijik. Jadi, pada saat komentar minta maaf itu, Narji bukan komedian. Narji politisi PKS. Statement minta maaf itu, dia udah kehilangan nurani. Karena apa? Karena kita tahu, PKS ini, partai keadilan sejahtera, itu kemana-mana jualannya agama. Kemana-mana ini partai politik berbasis agama. Ini partai politik yang mengusung kepentingan agama. Tetapi kadernya korup juga, kadernya ada yang mencabuli anak kandungnya sendiri, kadernya ada yang nonton bokep, sama aja. Tapi ini partai suci nih. Dan segmen yang mau diambil, ya segmen orang-orang muslim yang mudah dibohongi. Ada sebagian jemaah-jemaah muslim atau orang-orang muslim itu terprovokasi oleh Rijik. Seolah-olah Rijik ini adalah tokoh yang luar biasa, kalaupun ceramahnya sering menggunakan kata-kata kotor. Ketika masuk PKS dan minta maaf pernah mendukung Pak Dudung untuk memberangkus FPI, Narji sedang ingin mengatakan bahwa PKS mendukung FPI. Jadi kita tinggal tunggu aja, sebentar lagi Narji akan bikin tagar. Narji save bahar gitu loh. Karena apa? Karena dia sudah menjadi politisi dan sebentar lagi Narji bukan jualan komedi. Narji akan menjual atau katakanlah menunggangi agama untuk politik. Ini benar-benar pengalihan profesi yang luar biasa. Tadinya jual kelucuan, sekarang jualan agama. Lah, kenapa kok Narji minta maaf? Karena dianggapnya masa FPI itu sama dengan masa PKS. PKS takut kehilangan suara FPI, maka Narji didorong untuk minta maaf bahwa statement minta maafnya itu adalah yang dilakukan Pak Dudung adalah salah. Kan gitu? Kalau yang dilakukan Pak Dudung benar menurut Narji, maka Narji mendukung. Kalau yang dilakukan Pak Dudung salah, maka Narji tidak mendukung. Jadi sebetulnya Narji sekarang sedang berbicara sebagai politisi yang membungkus agama sebagai bahan jualannya. Pasti lawakan ini amat sangat tidak lucu. Kalau sekarang dia menjadi anggota PKS, wajar saja kalau otaknya dicuci. Akibatnya apa? Akibatnya Narji dia sebagai seniman kemarin mulai terkikis dan kemudian dia menjadi political animal. Sudah mirip-mirip dengan anggota-anggota PKS lainnya. Atau sekarang ya mirip-mirip dengan Bahar, kalaupun cocotnya tidak sekejam Bahar. Pernyataan tentang dia minta maaf itu menunjukkan bahwa Narji suka banget kalau EPI terus-menerus merusak Jakarta. Dan itu gambaran bagaimana PKS mencuci otaknya sedemikian rupa lebih suka pada kekacauan dibanding suasana damai. Kenapa? Karena hanya dengan kekacauan jualannya jadi laku mungkin diharapkan suaranya naik. Nggak peduli bahwa masyarakat beresiko terganggu ketenangan hidupnya. Saya membayangkan ya kalau orang selucu Narji jadi norak kayak gini. Ini kan luar biasa hasil cuci otaknya. Orang yang tadinya muak dengan perilaku EPI dan mendukung Pak Dudung untuk memberi si baliho-baliho rizik itu sekarang berubah 180 derajat dan minta maaf. Ini benar-benar mengagetkan. Jadi di mata saya Narji minta maaf karena benar. Bukan karena dia salah pernah mendukung Pak Dudung. Karena dia benar maka dia minta maaf. Kesalahan dia cuma satu. Dia masuk PKS. Saya Eko Untadi di acara Masuk Paeko. Terima kasih telah menonton!